Tentunya tidak ada beda yang di sini maupun di sana. Keluarga saat eduh, semua di hatimu. Sampaikan sabdamu, seperti biasa, hamba bersembunyi di balik salimu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur untuk padang pengembalaan ini. Tidak ada domba yang terlantar atau tersesat. Mau ribuan atau berlaksa-laksa setiap jiwa berharga. Taukah Yesus menghitung jumlah rambut di kepala kita. Dia tahu di mana Anda, siapa Anda. Dia kenal Anda siapa, dari mana, apa yang Anda gumulkan. Yang pasti, hidup yang digembalakan oleh Tuhan Yesus itu kaya dengan yang namanya tuntunan. Anda tidak akan dibiarkan, ditelantarkan. Karena itu, mari kita sekarang baca firman Tuhan. Keluar dari mulut saya, roh kudus sudah siap berkata-kata. Dan lebih dari itu, dia akan mengubah hidupmu. Mari buka bersama dengan saya di kitab Roma, fasal yang ke-12. Buka aja dulu, Roma 12, ayat 9 sampai 21. Nah, Roma 12, ayat 9. Ambil catatan, kali ini gini, saya tidak akan memberikan poin 1, 2, 3. Jadi tolong Anda mencatat dengan seksama. Nanti catatannya kalau bisa, kalau tidak keberatan, di-share di komentar. Supaya nanti keluarga saat atau domu yang lainnya itu bisa saling melihat tulisan atau yang rangkuman Anda. Bukankah indah ya? Bukan menyontek ini, tapi tuker catatan. Dan kita lihat remah-rema itu bisa jadi kaya waktu kita bagikan. Orang lain pun diberkati karenanya. Saya yakin Anda sudah bisa dan pandai merangkum dan menangkap isi hati Allah. Di sini judulnya di Alkitab Indonesia kita, Nasihat Untuk Hidup Dalam Kasih. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Kepada jemaat Tuhan di Roma maksud saya. Paulus itu hatinya gembala sekalipun misinya Rasuli. Jadi saya kok merasakan lewat ayat-ayat yang saya akan bacakan dan jelaskan. Saya rasakan kasih Tuhan loh untuk Anda. Gembala agung itu yang memberi nasihat. Saya saja bisa rasa cinta sama keluarga saat adu apalagi Tuhan Yesus. Nasihat gembala untuk kita. Ya, semua domba akan diberi makan. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Satu persatu dulu ya. Alkitab mengatakan dengan jelas kasih gak boleh pura-pura loh. Jadikan kasih itu motivasi segala sesuatu. Dalam hidup kita ya. Pokoknya apa-apa itu tolak ukurnya kasih. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih rendah hati. Kita sombong gak? Kita egois gak mikirin diri sendiri atau kepentingan orang lain. Minimal kepentingan bersama. Kasih itu harus jadi motivasi dibalik segala sesuatu yang kita lakukan hari ini. Setiap keputusan harus ditimbang dengan kasih. Bukan kasih kita, cinta kita. Kalau cinta kita ya terbatas ya. Kalau musuh, saya gak kasihi. Kasih Yesus. Bukankah kita diselamatkan oleh karena Yesus mengasihi kita dan mati di kayu salib. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sebab kalau kasih campur pura-pura, ya berarti bukan kasih dong. Itu namanya kemunafikan. Itu namanya sandiwara. Pastikan kita orang luar dalam sama. Bukan berarti jadi orang bodoh. Ngomong apa adanya. Gak suka, kita langsung lampiaskan. Ya kan? Kalau kita gak seneng sama sesuatu, langsung utarakan. Pakai hikmat. Tapi kita gak boleh pura-pura. Ya. Pastikan ya, kita tidak jatuh dalam dosa kemunafikan. Topeng tidak boleh dipasang. Kasih itu harus tulus dari dalam sini. Karena di dalam sini ada Yesus. Nah, banyak yang bisa dicatat ini sudah. Gak hanya berhenti di situ. 9B berkata begini, Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Wow. Biasanya orang cuma mau salah satu. Mereka pilih satu di antara dua. Aku mau jauhi yang jahat lah. Udah, pokoknya aku hindari orang itu. Pokoknya aku gak balas dia. Tapi suruh saya kasih, kalau saya disuruh kasih pipi kiri, gak mau. Kalau saya suruh berbuat baik kepada orang yang jahatin aku, gak bersedia. Gak sudi. Dia gak saya balas aja, udah beruntung sekali. Kalau saya tidak membalas dendam ya, kenapa saya harus balas budi? Ayat ini, 9B ini, bukan hanya kita disuruh tidak boleh balas dendam, tapi kita juga disuruh balas budi. Jangan pilih salah satu. You have to do both. Karena Kristus memberi kita kekuatan. Jauhi yang jahat dulu, tapi jangan berhenti di situ. Jalan mil kedua. Lakukanlah yang baik. Melampaui ekspektasi manusia, sehingga orang lihat, wih Kristen banget orang ini. Sebab hanya anak Tuhan yang bisa begini. Kalau orang dunia, samalah. Kamu jahat sama saya, saya jahat sama kamu. Kamu baik sama saya, saya baik sama kamu. Kalau kita kan beda. Kita itu saksi hidup. Tapi pas avili itu susah, makanya ada Yesus kan. Karena kita punya roh kudus. Kita punya supernatural ability. Kita ini semua super power di dalam. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia dan lebih besar daripada feeling atau perasaanmu. Jangan pilih salah satu ya. Ingat ya, standar kita ganda. Standar kita bukan punya standar ganda maksudnya pelin-pelan. Standar kita itu double porsi. Maksud saya itu. Kita tidak berhenti sampai menjauhi yang jahat, tapi juga melakukan yang baik. Pas avili, yang penting saya gak berdosa kan cukup kan? Enggak. Lanjutkan layani Tuhan. Saya gak jadi batu sandungan kan? Udah baik. Ya toh. Oh, jangan berhenti sampai sana. Jangan hanya tidak menjadi batu sandungan, tapi juga jadi seorang yang memenangkan jiwa. Jangan berhenti sampai aku gak menyandungmu. Tapi lanjutkan sampai aku peduli sama dirimu. Maka aku bawa injil kepadamu. Lakukanlah yang baik, bukan hanya jauhi yang jahat. Ayat 10. Hendaklah kamu masing-masing hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pertama saling mengasihi, lalu saling mendahului. Orang Kristen itu anak Tuhan yang namanya seseorang yang digembalakan oleh Tuhan Yesus pasti ambil inisiatif untuk perkara-perkara yang baik. Jangan jadi follower kalau dalam kerajaan Allah. Rugi kita semua leader. Bukan leader gini loh ya, aku minta posisi di gereja atau di perusahaan. Itu nanti tunggu promosi Tuhan. Itu biarkan kepercayaan. Karena orang percaya melihat buah dan buktimu, orang memberikan kepercayaan lebih. Termasuk status jadi lebih tinggi. Itu jangan menuntut ya. Yang dimaksudkan dengan saling mendahului ini adalah memberi hormat. Itu dalam kewajipan. Bukan bicara soal haknya. Kalau soal kewajipan kita sebagai anak Tuhan, sebagai warga negara yang baik, sebagai ayah yang mengasihi keluarganya, sebagai istri yang tunduk pada suaminya sebagai anak-anak yang patuh sama orang tuanya. Pokoknya kalau itu kewajipan kita, dahului. Jangan tunggu orang lain berubah. Kamu berubah dulu, baru saya berubah. Jangan begitu. Itu bukan orang Kristen yang kayak demikian. Anak Tuhan beda. Jangan tunggu orang lain berubah. Take the initiative. Be a leader in everything good. Jadilah pemimpin dalam hal-hal yang bagus. Hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi leader, jangan jadi follower. Banyak orang itu jadi pengikut saja. Kalau dia melakukan kebaikan itu, saya ikut ah. Kalau enggak ada, ya sudah saya diam saja. Seolah-olah enggak terjadi apa-apa. Jangan. Jangan toleh kanan-kiri. Lihat Yesus. Kalau itu perintah Yesus, apalagi? Kalau kita tahu itu kehendak Allah, lakukan. Tuhan beserta. Nanti orang lain akan terinspirasi dan mengikuti Anda. Jangan ikut-ikutan. Ya? Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini hebat sekali. Kerajinan enggak boleh kendor. Enggak berhenti di situ. Tapi sampai rohnya nyala-nyala. Standar kita bukan hanya enggak malas saja. Standar kita itu berapi-api untuk Tuhan. Tapi Pastor Philip, Pastor Philip kan melakukan pekerjaan yang Pastor Philip cinta. Saya ini loh, enggak suka sama pekerjaan saya. Anda mungkin tidak mengerjakan yang Anda suka. Tapi Anda punya pilihan untuk bisa suka dengan pekerjaan Anda. I may not do what I love, but I must love what I do. Ya? Pekerjaan ini enggak ideal bagi aku. Bayaran enggak seberapa. Mungkin Anda berpikir demikian. Tapi kalau ini dari Tuhan, aku akan belajar mencintainya. Pikir-pikir banyak orang enggak punya kerja. Ini bukan pekerjaan yang kuidamkan, bahkan yang bukan kudoakan. Ya enggak apa-apalah. Aku belajar untuk mencintai pekerjaanku. Jikalau pekerjaan yang kumiliki ini bukanlah idaman. biarlah romu menyala-nyala itu be passionate, bergairahlah. Saya suka, kata menyala-nyala di dalam bahasa Yunaninya itu ada unsur boiling. Pernah masak air, duduk-duduk-duduk-duduk-duduk. Kalau betul-betul mendidih, itu air sudah bersih. Jangan sampai romu itu setengah-setengah. Berapi pun enggak cukup. Harus berapi-api. Sampai mendidih, apapun yang kau kerjakan, bergairahlah. Mendidihlah untuk itu. Tapi kan perkara kecil. Perkara kecil saja Anda mendidih. Apalagi perkara besar. Wah, Tuhan pasti bekerja hebat melalui hidupmu. Kalau perkara sederhana, Anda enggak bergairah, Tuhan berkata, nanti saya kasih yang besar. Kalau kecentok masalah, ngomel nanti. Bukan pekerjaannya, rohmu, kerajaan sorga, bukan tempat untuk orang malas. Kerajaan bukan tempat untuk orang lelaki. Kerajaan bukan untuk sinners. Gereja adalah untuk orang berdosa yang datang lalu ditransformasi oleh Tuhan. Yang malas jadi rajin. Yang suka nyolong jadi jujur. Yang suka bohong, jadi jujur sama ya. Yang suka berantem, jadi peacemaker. Atau menjadi pembawa damai. Biarlah rohmu menyalahnya lah. Layanilah Tuhan. Maksudnya layani Tuhan, apapun yang Anda kerjakan, ingat lima jari di tangan saya atau di tangan Anda. I do this for him. Apapun yang membuat, apapun yang Anda kerjakan, ingatlah Anda sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Whatever you do, selama itu bukan kriminalitas. Itu bukan kejahatan. Itu bukan dosa. Whatever you do, apapun yang Anda kerjakan dan lakukan, Anda sedang melayani Tuhan. Bergairah, bergairah lah, menyalah lah to the boiling point, sampai mendidih di dalam jiwa. Ayat 12, bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam tersesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam ya, saya coba kupas ya, hati-hati ya, ikuti saya dengan seksama. Bersuka citalah dalam pengharapan, tidak dikatakan oleh Paulus, bersuka citalah dalam hasil akhirnya. Dia berkata, rejoice in hope, bukan rejoice in results. Orang biasanya suka cita kalau sudah ada hasil, atau berpenghasilan, atau jikalau sudah menghasilkan pohon arah, berbunga, pohon anggur ada buahnya, ada lembu dombah di kandang saya, wah, saya bersuka cita. No, Paulus berkata, tidak ada kalimat yang iseng atau huruf satupun yang tidak ada artinya. Paulus dengan jelas diinspirasi roh kurus menulis begini, bersuka citalah dalam pengharapan. Rejoice in hope, artinya keep on hoping dengan mata tertuju ke Yesus terus. Keep on hoping sekalipun masih gigi jari sampai hari ini, yang kuharapkan belum terjadi, malah sebaliknya yang kutakutkan seolah-olah kejadian. Keep on hoping, bersuka citalah dalam pengharapan. Suka cita di sini bukan gembira, bukan happy. Suka cita ini knowing, tahu, bahwa Allah ku tidak akan mengecewakan aku pada akhirnya. Bersuka citalah dalam pengharapan, bukan pada hasil akhirnya. Jangan coba main tenis dengan lihat scoreboardnya atau papan angka, nanti di smash terus sama lawan. Kita harus tahu pengharapan kita itu seperti jangkar yang aman di balik jiwa. Kita tahu Tuhan kita tidak bisa berdusta karena dialah kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan itu gak pelan-pelan dan Tuhan itu luar dalam sama. Tidak ada orang yang paling mudah untuk kita kenal. Manusia itu lebih susah. Mungkin kita pernah sekali komentar gini, saya kira saya kenal dia, ternyata saya gak kenal orang itu. Ya kan? Manusia itu penuh dengan pertukaran bayangan. Tuhan gak gitu. Kenapa saya percaya Tuhan itu mudah? Karena Tuhan itu mudah dipercaya. Bersuka citalah dalam pengharapan kalau Alkitab berkata A, itu A. Kalau Alkitab berkata Z, itu Z. Udah jangan dibolak-balik. Tuhan kita gak berdusta. Saya pegang teguh. Iman saya sederhana. Kayak anak kecil bersuka citalah dalam pengharapan. Enak loh kalau kita kayak gini. Kita gak lihat result dulu. Gak lihat hasil. Nanti kalau lihat hasil, roller coaster. Hasil bagus, naik. Semangatnya. Hasil buruk, putus asa. Begini terus, jantung siapa bisa tahan? Dengar komentar orang, sempoyongan. Nanti orang ngomong yang enak, kita terangkat. Nanti kalau kurang sedap, kita menangis sendirian. Aduh gak enak ya. Makanya gak bisa suka cita hidupnya. Stress melulu. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Saya suka ini. Sabar dalam kesesakan. Kata kesesakan di sini adalah tribulation. Ini bukan problema biasa loh. Kalau hanya masalah kecil-kecil saja, ya siapa saja bisa sabar. Masalahku besar. Mungkin Anda ngomong begitu ya. Makanya saya coba jelaskan. Bahasa Indonesia, kesesakan ini bukan kesulitan. Kalau kesulitan masih di level biasa. Moderat lah. Mungkin masih beginner, mediate. Tapi ini sudah advance. Karena kesesakan itu artinya tribulasi. Artinya problema yang aduh hai. Di luar kepala yang rasanya kayak mau bunuh diri. Kira-kira gitu. Bahasa sehari-hari bahasa kasarannya. Dan Tuhan bilang melalui Paulus, sabarlah. Kata sabar di sini bukan pasif. Bukan menjadi pasif. Sabar itu artinya pasrah ya, terserah. Sabar di sini itu adalah kata aktivitas. Tahu enggak? Bersabar itu adalah sebuah pekerjaan. Tapi pekerjaan roh di dalam diri kita. Bersabar dalam kesesakan itu artinya keep on pressing on. Tekan terus ke depan. Rasanya susah memuji. Memuji sekali lagi. Rasanya mau bolos saat edu. Enggak boleh. Aku harus ikut live-nya hari ini. Kayaknya enggak mampu mengampuni. Tapi kita dengan berdara-dara nangis. Sudah nangis. Enggak tahu. Enggak keruan. Satu level lagi mungkin berubah peluhnya. Menjadi merah. kita berkata Tuhan aku susah ngampuni orang ini tapi aku ampuni dia jujur nih dengan kasih Yesus karena aku enggak mampu. Press on. Sabar dalam kesesakan itu tekan ke depan. Dan bertekunlah dalam doa. Itu dia. Ditambahkan teruslah berdoa. Rajin masuk hadirat Allah karena di situ kita dikuatkan selalu. Ayat 13 Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini bagus. Ayat 13 Kata Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus itu menunjukkan dan membuktikan bahwa kalau kita mau mengasihi seseorang kasihilah dengan cara yang praktis juga. Suami istri itu harusnya saling melengkapi. Ya. Misalkan 70-30 Ya. Suami kalau seorang hamba Tuhan 70% memperhatikan kerohanian itu tugas besar sekali. Itu tanggung jawab yang sangat-sangat sangat luar biasa. Kalau tidak konsentrasi penuh pasti gagal total. 30% bisa pikirkan praktis. Tapi alangkah baiknya kalau istrinya itu 70% praktis. Ya. Bukan berarti kerohanianya cuma 30%. Ini bukan bicara tentang saham kerohanian. Ini bicara tentang fungsional. Bicara tentang tentang apa namanya impact ya atau dampak anak Tuhan. Kalau Anda suami istri, kalau suaminya lagi berdoa, istrinya pikirkan gimana secara praktis jadi berkati orang. Kalau sebaliknya istrinya sedang sembahyang, sang suaminya pikirkan apa yang praktis bisa bantu orang di kanan-kiri. Maksudnya begini loh ayat ini bukan tentang suami istri sih. Pada dasarnya tentang individu pribadi lepas pribadi. Kalau kita mengaku kita punya kasih Yesus, belajar mengasihi secara praktis juga. Love must be practical. Lalu ada kalimat ini usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kata tumpangan di situ itu luar biasa maknanya. Tumpangan dalam bahasa Yunani itu artinya love for strangers. Hebat ya. Kalau tadi itu kan bantulah orang-orang kudus. Sekarang berilah tumpangan. Kata tumpangan artinya hospitality dalam bahasa Inggrisnya. Itu punya makna kasihlah orang-orang yang tidak kau kenal. Kata tumpangan itu berarti cintai mereka yang tidak familiar dengan Anda. Beda ras, beda budaya. Seseorang yang tidak ada di dalam lingkup aman atau zona nyaman Anda. Bukan orang-orang yang kerap kali sudah terasa kerabat dengan dirimu yang mudah sekali Anda bantu, Anda tolong atau bagi fasilitas dengan orang tersebut. Enggak. Tapi seseorang yang sifatnya dari budaya planet lain dibanding dengan Anda. Kayaknya beda sekali. Bukan dari gereja yang sama. Lalu Alkitab mengatakan be hospitable. Ini bukan berarti kita disuruh terus sembarang jemput orang di jalanan bawa pulang ke rumah. Jangan-jangan nanti penjahat ya kan. Maksud saya begini loh. Jangan diskriminasi sama orang. Jangan prejudisme. Kadang-kadang malaikat Tuhan menyamar jadi orang-orang yang sama sekali Anda tidak terbeban. Merasa kalau ini sih aku gak pernah rasa mesti harus bantu. Siapa tahu ternyata malaikat yang menyamar hari itu. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga saat itu be hospitable to people. Termasuk strangers orang-orang yang belum Anda kenal. Ya, kita harus berhikmat tentunya. Tidak kegabah. Tapi dalam nama hikmat banyak orang menahan kebaikan. Apalagi kebajikan dan kemurahan. Don't do that. Sometimes kita lagi setir naik motor kali uang kita pas-pasan. Kita lihat ada satu bapak-bapak disana pulang gak minta-minta kok. Ya kan? Bawa mungkin kulakannya dia atau jualan. Mungkin hanya apa mungkin roti-roti atau apa. Kita tahu dia di rumah punya keluarga mungkin ada anak yang menunggu. 50 ribu sangat berarti. 50 ribu rupiah maksudnya. Bagi dia jual satu itu berapa. Anda kira-kira lah satu roti itu berapa atau satu bipang atau apa. Anda putar balik kasih dia. Gak usah didokumentasi. Gak usah pakai selfie. Gak usah masuk di dalam apa namanya IG story. Gak perlu. Kasih itu. Berilah tumpangan. Itu akan jadi transport fee buat dia pulang ke rumah. Atau anaknya berkata wah kok dapat segitu. Anaknya bisa beli sesuatu yang mereka hanya dambakan biasanya. Saya cuma kasih Anda contoh-contoh aja. Tapi saya percaya nanti roh kudus akan memberi Anda aplikasi sendiri. Saya tahu di balik ini semua adalah tuntunan sang gembala. Berkatilah ayat 14 siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Susah ini Pastor Philip suruh berkati masa orang kutuki kita-kita berkati. Sebenarnya kalau Anda lihat bukan pada lubang donat Anda melihat pada kuenya Anda akan menemukan Tuhan itu mau memberkati kita loh. Ini bukan berkati orang yang mengutukimu. Tuhan berkati dirimu dulu. Bagaimana kita bisa berkati orang lain kalau kita sendiri tidak terlebih dahulu diberkati. Coba kalau mau curiga itu curiga ilahi. Susah Tuhan. Kita pikirannya hanya memberi. Kita lupa bagian menerimanya. Kita bisa memberi karena kita terlebih dahulu menerima. Kita bisa mengasih sesama kita karena Tuhan terlebih dahulu mengasih dan melayani. Kalau saya baca gini saya tertawa. Saya berkata Tuhan itu selera humornya tinggi dan hikmatnya itu dalam. Tak terselami pengetahuan Allah. Berkati siapa yang menganiayai kamu. Berarti orang yang menganiayai kita tidak diberkati sampai butuh kita berkati dia. Berarti orang yang menganiayai kita mungkin dikutuki sampai-sampai kita butuh untuk memberkatinya. Berarti kita sekalipun dianiayai sama dia kita tetap diberkati. Makanya kita bisa bagi-bagi. Hanya orang yang punya berkat yang bisa jadi berkat. Kalau saya punya lebih maka saya bisa bagikan. 50 ribu tadi contohnya. Kalau saya sendiri kelaparan mana bisa. Saya kasih dia 5 ribu rupiah. Berarti kan saya punya uangnya. Berarti kan saya punya sesuatu yang lebih untuk saya bagikan. Berkatilah siapa yang menganiayai kamu. kasihan yang menganiayai kita sampai butuh berkat dari diri kita. Kita sendiri loh dianiaya dia juga terus diberkati buktinya masih bisa berbagi. Hebat ya. Tuhan itu hebat sekali. Pengetahuannya tak terselami. Berkati jangan mengutuk. Do not harbor a hateful attitude. Jangan simpan kepahitan. Kebencian itu jangan dipendam. Nanti jadi penyakit. Sometimes ya kayak gini itu tricky. Kita harus hati-hati. Saya sendiri juga tidak sedikit tidak jarang-jarang juga mungkin diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Eh namanya Anda harus tahu kalau Anda juga apalagi kami. Profesi kami sebagai pendeta itu pro kontra. Selalu di mana-mana. Gak akan bisa menyenangkan semua orang. But I have decided to be more careful. Paling tidak untuk sangat hati-hati. Tidak menyimpan hateful attitude. Sikap hati benci. Ayat 15. Ayo diberkati Tuhan ya. Masih bisa ikut ya. Saya nanti mau lihat sih. Saya akan dengar dari tim juga komentar-komentar nanti diisi dengan catatan saya mau lihat Anda sehebat apa mencatat sesuatu yang sifatnya seperti ini. Sesuatu yang mengalir dari roh kudus seperti yang Anda dengarkan. Saya mau lihat catatan Anda. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. 15. Menangislah dengan orang yang menangis. Ini bukan disuruh sebentar nangis, sebentar tertawa, apa namanya, bukan kayak anak kecil. Ini artinya ayat 15 pada dasarnya kita disuruh untuk peka dengan perasaan orang lain. Jangan melulu mikirin perasaan diri sendiri. Orang lain juga punya perasaan loh. Suami Anda juga punya perasaan. Jangan terus selalu tentang dirimu. Kita semua pernah bersalah dalam hal-hal seperti ini. Istri terhadap suami, suami terhadap istri. Pokoknya orang lain punya perasaan. Jangan lupa ingatkan dirimu sendiri. Belajar peka. Menangislah dengan orang yang menangis. Siapa yang menangisnya lebih terseduh-seduh? Ya, yang ngalami masalah. Tapi minimal ketika kita tetes mata, mungkin dia meratapi, kita hanya menangis biasa. Tapi kalau kita peka, kita lebih bisa jadi berkat buat orang yang kita layani. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Ini kadang-kadang gampang didengar dan dibaca daripada dilakukan. Apalagi kalau kita sendiri lagi susah. Lihat orang lain lagi happy. Tidak gampang bersuka cita sama mereka. Apalagi jikalau. Yang membuat kita susah itu yang membuat mereka happy. Paham maksud saya? Saya kekurangan di area ini. Dia diberkati Tuhan di area yang sama. Mana bisa saya bangga? Minimal. Kalau bangga terlalu muluk lah. Mana bisa saya itu bergembira untuk sukses orang itu? Suksesnya itu yang ku inginkan tapi tidak terjadi atasku. Ayat ini gak gampang. Tapi kalau Anda bisa, Anda akan dipandang lulus ujian di hadapan Tuhan. Berkat mengalir dengan mudah ke hati yang sudah diberkati. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Bisa gak kita happy untuk sukses orang lain? Bisa gak kita bangga teman kita lebih bagus nilainya. Padahal belajarnya kita lebih susah. Bisa gak lihat pelayanan nih gereja lain bertumbuh. Apakah kita jadi takut? Terancam? Atau kita bisa berkata haleluya rasanya aku bisa belajar dari pelayanan orang itu. Orang yang begitu bisa improve loh. Bisa maju. Itu yang saya sebut forward mentality. Itu yang saya sebut mentalitas maju. Ya. Gak picik hati. Mana bisa orang jadi besar kalau hatinya kecil? Coba. Mau jadi orang besar di mata Tuhan? Mulai dulu dengan memiliki kapasitas yang besar di hati. Bersuka cita untuk berkat orang lain. Ketika orang lain dipakai Tuhan mendahului mu atau melebih mu. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Oh, I love this ayat 16. Pertama disuruh sehati sepikir kan? Tapi gak mungkin orang bisa bersatu sebab persatuan itu bukan acara atau program manusia. Persatuan itu dimulai dengan kerendahan hati. No humility, no unity. Sudahlah. Susah. Mau tahu kenapa persatuan yang asli itu susah? Karena hati orang itu sombong. Coba kalau seluruh dunia itu rendah hati dengan mudah kita bisa saling menerima. makanya itu Paulus langsung bergeser seolah-olah bicara hal yang lain padahal itu sebenarnya sangat berhubungan. Terhubung sangat erat yang namanya humility dengan unity. Dia berkata jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi ya. Ini bukan berarti tidak boleh punya visi. Tapi jangan muluk-muluk sampai perkara sederhana Anda tidak selera. Jangan kamu memikirkan perkara yang tinggi tetapi arahkanlah dirimu disuruh arahkan kepada perkara-perkara yang sederhana. Bahasa Inggrisnya bagus. Bagus sekali. Associate with the humble. Yang rela gitu loh bergaul dengan orang yang Anda anggap di bawah Anda secara usia anak muda tahu apa. Sebenarnya itu bukan hinaan. Itu sanjungan. kelihatannya anak muda dihina padahal Anda sedang menyanjung hikmat Anda. Ini loh om ini loh sudah makan asam garam. Orang angku tidak akan bisa lihat potensi dalam diri orang lain. Dan dia juga akan kehabisan peran dalam diri orang lain. Karena dia tidak berguna dalam diri orang itu selain menghakiminya. Maka itu penting sekali punya humble mindset. Kita punya watak yang rendah hati itu perlu. Buat satu goal orang Kristen anak Tuhan yang digembalakan oleh Kristus ayat 16 arahkan diri pada perkara sederhana. Jangan mikirkan perkara yang tinggi. Buat satu goal dalam hidup kita. Tidak boleh ada anak Tuhan yang jadi social climber atau gold digger. Ingat ya jangan jadi orang Kristen anak Tuhan yang gold digger penggali emas bukan tambang emas yang sah mencari keuntungan dari sesama itu orang punya ini gua baikin dia supaya dapat sesuatu dari orang itu. Tidak boleh gitu. Social climber kita sama orang itu rasanya secara status sosial di atas kita nanti kita pakai nama orang itu. Tau tidak saya kenal siapa? Saya makan sama siapa? Kemarin ini sama itu tahu tidak kita kerjasama dan sebagainya. Don't be like that lah. Jadi gitu lah apa untungnya kalau orang itu dengar kita malu loh. Soalnya orang itu tidak bangga-banggain kita. kita yang bangga-banggain padahal orang itu tidak tahu. Foto sih tidak apa-apa. Tapi kalau kita merasa bahwa itu mengangkat status disitulah masalah kita dari sejak dulu motivasi kita adalah diri sendiri bukan kasih. Don't be a social climber jangan jadi gold digger jangan arah jangan memikirkan perkara lebih tinggi arahkan ke perkara yang sederhana. Ya? Cepat saja ayat 17 jangan membalas kejahatan dengan kejahatan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Cukup jelas saya tidak perlu bahas. Ayat 18 sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18 ini realistis sekali berarti gak selalu dapat ya betul ya sedapatnya itu berarti kan gak selalu bisa karena dibutuhkan dua orang untuk tenggo tangan butuh dua tangan kalau gak kena ya gak kena gak ada suara jadi yang penting disini artinya asal hatimu rendah hati selalu jadi jadi sisi yang rela berbaikan selalu jadi sisi yang rela bersatu meskipun tidak tentu disambut sebelah tangan berarti kita gak selalu dapat as strong as we are the willing party selama kita berada di sisi yang bersedia untuk berdamai dengan siapa saja tapi tentu sampai kapanpun pasti ada orang-orang yang tidak akan mau berdamai atau bersatu denganmu ya sudah apa boleh buat anda hanya lakukan bagian anda terakhir ayat 19 sampai 21 saudara-saudaraku yang kekasih janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah aku akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan tapi jika seterumu lapar berilah dia makan ingat bukan hanya jauh yang jahat jika ia haus berilah dia minum dengan berbuat demikian kamu memenumpukan bara api di atas kepalanya wow janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan komentar saya sederhana untuk 19 sampai 21 destroy at least some of your enemies by making them your friends kita bisa hancurkan musuh-musuh kita bukan dengan pedang seperti petrus potong kuping tapi kita bisa hancurkan permusuhan dengan minimal menjadikan sebagian musuh-musuh kita akhirnya menjadi teman bukan keayat firman Tuhan berkata seperti ini jikalau jalan hidup seseorang itu berkenan musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia buat keceleh musuh-musuhmu ketika Anda taruh bara api di kepala dan berbuat baik mereka bisu si bus satu kata gara-gara perbuatan baikmu minimal mereka akan lihat buah Anda jikalau mereka tidak kena imbasnya kebajikan kemurahan yang langsung dari tanganmu minimal mereka melihat buahmu dan berkata dan beberapa karena Anda bisa interaksi langsung akan mendapat merasakan kasih Yesus secara praktis lewat hidup Anda sehingga buyarlah kesenangan neraka neraka kirim seratus musuh kepadamu hanya berhasil dua puluh lima itu pun tidak tancap panah tujuh lima jadi temanmu pada akhirnya menjadi pendukungmu menjadi orang yang berkata I support you my brother dia berkata Anda berbeda kalau Anda bisa hidup seperti itu itu yang disebut memuliakan Allah saya juga kepingin sih hidup demikian rupa mari kita sama-sama terima nasihat Tuhan ini dan taruh di dada kita Yesus sudah berbicara hidupmu akan berubah haleluya